assalamualaikum halo halo makhluk hidup sebuahnya jadi lo balik lagi ke channel epigaming channel yang udah kagak jelas keberadaannya tapi yang jelas channel ini ada dan di video kali ini lo lagi mantengin gue main game one punch man dan strong just lagi temen-temen dan di video kali ini gue mau acak-acak akun orang lagi co jadi aduh ini ada yang ngirim jadi akun ini adalah akun siapa ini adalah akun salah satu viewer gue eh sekarang opm lu sampai server 330 ya gue baru tahu lu banyak banget loh udah tahu game udah makin sepi Astaghfirullah ini banyak banget loh Wah gila sih dan dia dan orang ini itu ada di server oke 143 ya level 91 jadi lebih seinget gua 143 ini kena merg server tuh jadi kayaknya sih besok setelah maintain besok-besok lah setelah maintain gue lupa tanggal berapa maintainnya itu kayaknya server 143 akan rame lagi ya gua nggak tahu sih dan gua akan masuk aja dulu ke server 143 dan gua akan acak-acak akun orang tersebut jadi kita langsung aja let's go Oke disini udah masuk ke akunnya ya seperti biasa lah biasa iklan udah rame banget ya seperti biasa gua mau setting-setting dulu gua nggak suka keramean gua nolin aja iklannya gua matiin Oke siap begini dia sepi dan spesial ini apa sih namanya template natal ya tapi belum ada event ya cuman yang pertama disini gua kaget dia level 91 tapi BP nya cuman 2 juta 900 lumayan kecil tapi nggak papa gua akan lihat dulu dari benefitnya dia pernah top apa-apa belum ya penasaran gua alah ini top apa-apaan 7 dana waduh dia sayang banget udah membuang predikat free player nya cuman top up 7 dana anjir tanggung banget top up 7 dana mending beli bakwan kenyang hah ini orang beli apa beli fubuki apa fubuki berapa gua nggak tahu sih fubuki berapa cuman disini dia fubuki ada nggak apa dia udah pernah beli udah udah pernah beli ya yang kata ini apa royal fubuki fubuki gitu loh yang dapat karakter fubuki dia udah pernah beli cuy oke deh lagi langsung aja kita masuk ke rumahnya dulu gua pengen lihat fitur lab dan juga latihannya cuy buduh kayaknya sih kebanyakan hero gelap nih dia oke 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 untuk labnya sih 4 3 4 5 4 nih udah lumayan bagus loh segini standar bagus lah level 91 segini tuh udah bagus bagus bukan bagus banget ya tapi cuman standar tapi nggak apa-apa segini pun udah bagus kok dan untuk latihannya harusnya max sih level 91 harusnya udah max semua coba kita lihat dulu jebret oke max 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 oke ini dia baru mantep jadi tinggal latihan yang presentasi aja sama latihan presentasi yang ini cuy jadi kayaknya nungguin level 95 untuk ngebuka latihan master yang ini oke ini udah bagus banget loh bagus segini tuh udah bagus banget dan lu bisa lihat karakter ada Geryu Gansop, Tatsumaki, Cilemperor, Sonic dan mungkin ada beberapa karakter yang mengagetkan ya jadi gua belum tahu juga nih ini first impression gua gua tuh kalau ngacak-ngacak akun orang selalu kayak gini cuy gua nggak pernah ngecek dulu sebelumnya akunnya ada apa aja jadi gua langsung kayak first impression aja dan gua pendet rankingnya dulu wah anjir 10.900.000 anjir ini kuat banget ya coba kita wih deh berdebam borosnya bro wah gila sih anjir deklarasi karakternya bete banget loh uh borosnya udah ultra ultimate attacknya 375.000 dan lu bisa lihat deklarasi akun ini free player nahi free player kayak begini free player wah gila sih ini ini keren sih waduh gila ininya Tatsumaki keren Cilemperor dia juga main king dan disini dia pake combo area of effect ya coba lu bisa lihat disini ada metal ke knight king serta Tatsumaki dan didorong dengan burstnya dari Cilemperor ini sumpah ini keren banget dan bagus banget ya untuk yang nomor 2 dia boleh sih jauh tapi ya 10.000.000 ke wah gila ini juga oke oke banget loh oke oke banget sumpah dan orang ini masuk ke ranking 27 cuy gila berarti ini dia oh BP aslinya 4.200.000 oke 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 itu karakter terkuat disini ada boros orang tadi dan dia masuk ke ranking 19 dengan kabutotnya ya oke oke bagus uh ranking clubnya dia ranking 1 cuy masuk rank wah bagus ya bagus 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 oh ini tuh CSD ya ranking 1,2,3,4,5,6,7,8 lah dikuasain club dia semua emang nih server sepi banget apa gimana sih gila kali dia belum club challenge tuh wah gue bantuin deh gue bantuin club challenge nya oke baru aja gue habisin club challenge nya tadi sekalian lah gue bantuin dia lalu gue akan lihat ke albumnya dulu kira-kira karakter apa aja yang belum dia punya coba di bawah ada gak oke 1,2,3,4,5 disini ada 5 atomic DSK, Garo magic man dan Chauzeh tapi di atas ada lagi tadi yang belum dia dapetin ada melgazar boros king, glory bus metal knight, silver punk dan zombie man ini orang gak punya limited SSR apa gimana sih dan total karakter yang dia gak punya disini kan 7 tadi 5 berarti 12 ya cuy 12 karakter yang dia gak punya untuk memori saitama nya kayaknya sih harusnya udah bagus sih gue lebih prefer orang yang ke bawah daripada ke kanan cuy wah ini baru the best udah sampe bawah wah ini teknologi combat serta martial serta esper nya udah sampe bawah juga cuy dan ini kayaknya lagi otw dia wah gila sih ini dia kayaknya full main eh maksudnya combatnya dia kuat sih feeling gue nih karakter atau nih akun combatnya kuat cuy tapi dia lagi main yang mana sih kok pada 0 per 16 dah gak ada yang lagi dia oh ini cuy ini kayaknya dia lagi main disini nih oke 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 bagus banget untuk talentnya pasti udah pas sampe bawah dong tapi speednya belum kebuka ya speed nambah 30 nya dia belum kebuka sayang banget sih masih sayang banget dan belum kebuka karena itu titik lu untuk bersaing speed dengan karakter lain cuy kalau menurut gue ya untuk tasnya disini standar oke oke standar dia pada punya ginian sih gue gak punya dah oke standar bakusan dia belum dibuka lalu ini busetnya ini pen lama anjir belum dibuka juga dan black ticket dia udah siap 123 gak tau dia pengen gacha apa lalu ticket biasanya 2 ticket elite nya disini gak ada ya cuy dia gak ada ticket elite kayaknya dihabiskan untuk ticket limited SSR eksklusifnya 19 untuk konsumsinya gue akan lihat material deh material salah gue oke standar tapi dia punya bonti dan budoka emblem batge ya udah siap di upgrade untuk fragmentnya gak ada yang wah sih bener gak ada yang wah paling ini ini subterraneannya 10 lagi udah jadi item eksklusif untuk marknya 4 4 4 4 ini 4 dan 4 semua oke standar untuk level ukuran 91 ini bisa dikatakan standar jadi kita langsung aja josh ke fitur karakternya cuy gue penasaran waduh bedembah baru kali ini lu liat karakter aloi 900 ribu BP nya tapi ini bukan bukan formasi terkuat dia cuy jadi kita pake aja dulu formasi terkuat dia kayak gimana waduh total BP nya 5 juta 5 juta 130 ribu ya cuy rupanya wah keren sih keren 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 ntar untuk formasi nya emang begini kah Tatsumaki gak mungkin di depan loh Tatsumaki gak mungkin di depan emang masih pake golden ball ya oh golden ballnya bagus ding ini amai aja di depan nah begini gak apa-apa nih kalo amai di depan pun gak masalah sih kalo amai mau diganti sama ini pun bisa sama si tank top master itu pilihan ya tapi kalo lu pengen ngejaga depan lu sih pake tank top master cuman kalo lu mau nyerahin badan lu ya amai max jadi tujuan sih cuman kalo amai max lu kuat darahnya itu bagus banget buat single target nyerahin atau ngebunuh karakter musuh yang di belakang sih itu menurut gua sih jadi ini tinggal tuker aja ini terserah terserah orangnya sih nanti gimana tapi ini udah gue bilang ini bagus banget cuy untuk aloi di depan aja atau di tengah ini udah bagus banget apalagi digunakan ultinya untuk memikul seluruh tim ketika di hit itu bagus banget sih dan gua akan bahas 6 karakter terkuat yang ada di line upnya ya cuy jadi pertama disini kabuto dengan BP 1 juta 60 ribu ya oke 1 juta 60 ribu disini dia evolusinya orang 4 seperti biasa batasan 15 bintang 5 awak ke 3 talentnya pun standar disini dia pake uh talent 5 emang udah pasti ulti apa dia pake yang terluka gua gak ngerti deh talentnya standar disini ininya udah max cuy keren banget sumpah sumpah ini lumayan bagus untuk equipnya bat get 3 ini udah standar asura level 2 standar equipnya sweet full darah harusnya ya darah-darah darah-darah attack oke darah damage block darah attack darah uh bagus sih kartu buffnya harusnya darah blocknya darah oke darah lagi gila oke darah lagi dan gua yakin darahnya lumayan tebel sih 1-5 lah nyentuh oke 1-4 beda tipis ya 1-4 untuk darahnya defendnya 51 speednya 300 dan attacknya 1-4-5 standar eh kok malah keluar tuh karakter kedua ini ada Tatsumaki yang BP nya gak jauh beda sama karakter terkuat pertama disini dia ore 4 skillnya batasan 17 lumayan sakit ini berdeba hati-hati untuk bintangnya bintang 5 cuy gila loh hoki banget loh orang yang punya Tatsumaki bisa sampe bintang 5 apalagi free player hoki banget anjir awaken 3 terus disini oke udah sampe talent 3 tapi talent 2 nya wih udah max cuy talent 1 max talent 2 belum ini ini masih ada 1 poin lagi yang belum max jadi belum bisa dikatakan max tapi segini tuh udah OP banget sih menurut gua harusnya ini udah OP banget sih untuk equipnya kalo gak kenait dia apa nih oke disini dia gak ultra ultimate ya sayang banget pas kemarin padahal ada gacanya dia gak gaca jadi kurang sakit sih menurut gua oke standar attack attack dia attack attack persen HP attack attack speed udih ini sih dia di hybrid ya antara attack dan speednya jadi speednya gak kenceng-kenceng banget tapi attacknya lumayan sakit ini coy untuk kartu buffnya harusnya full attack oke attack semua attack dan ah ini darah nih ah beneran persen darah emang disini ada darah setau gua gak gak masuk nantinya cuy kayak sayang gitu loh kartunya emang gak ada lagi ya yang esper oh espernya darah semua dia gak ada lagi gak ada lagi yaudahlah gak apa-apa untuk atributnya attacknya lumayan sakit 2.300.000 defensenya hampir 60k ini lumayan kuat tapi darahnya 1.121.000 untuk speednya udah mau 500 yaitu 483 ini bagus banget cuy dan atribut selainnya lu bisa lihat sendiri ini lumayan sakit dan ini udah keren banget sih menurut gua untuk karakter ketiga ini gua sumpah ini gua rada aneh sih maksudnya jarang aja ngeliat super alloy dark shine opposite op hampir sejuta gila gila disini dia evolusinya orange 3 skill 14 standar bintang 4 awak ke 2 serta talentnya talent satunya full eh belum belum talent satunya ini masih belum ini masih belum tapi udah kayaknya mau di otwin ke talent 3 ya untuk equipnya sih gua harap sih dia full darah sih saya hitung bintang 1 ini bintang 3 standar full darah kan bener darah 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 orange darah orange op banget anda dapet darah orange ya untuk kartunya darah bener darah tapi kok hijau emang gak ada lagi ya oh dipake cuy yang lainnya dipake ya oke oke gak apa-apa gak apa-apa ini udah yang paling bagus dah ini udah paling bagus yang dia punya untuk atributnya 120 untuk attack defend 52 darahnya pun gak jauh banget sama si kabuto disini 1.370.000 speednya hampir 300 kurang 1 untuk rate setelahnya atau penjelasan di bawahnya tuh lu bisa liat sendiri ini standar bloknya 65% tapi lumayan kenceng bloknya efek hit segala macemnya oke standar tapi ini lumayan kuat loh untuk aloi tipe kayak gini ini kuat banget anjir gila 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 lalu ada selanjutnya yang terakhir lagi gue malah gue gak ngeliat ada tulisan formasi itu adalah golden ball oh dia udah oran 4 ya batasan 16 untuk skillnya limit breaknya bintang 6 ya cuy awakennya awaken 2 tapi talentnya talent 2 belum maksimal belum untuk talent 1 nya pun oke udah maksimal ini bagus banget loh ekipnya harusnya kenai oh ini bintang 3 nih ketapel bintang 3 batg bintang 3 standar dan disini dia gak pake set lagi ya gue sangat menyayangkan sih emang kayaknya dia minim equip sih yaudah gak apa-apa lah kalau dia kayak gini adanya itu gak apa-apa untuk buff kartunya harusnya attack doang attack dan attack wih keren ya dia banyak yang keren loh gila 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 untuk attribute nya disini attack nya pun 200 ribu cuy sakit banget sumpah untuk defend nya 45 darah 93 atau 930 ribu sekali lompat amai max ini lumayan modar speed nya 478 jadi jalan nomor 2 ya harusnya ya kalau yang udah gue baca tapi gue gak tau disini tank top faster speed nya kencengnya apa enggak lalu yang ketiga ada chill emperor si monyet kepencet baik dengan bp nya 685 disini lumayan jomplangnya keliatan cuy udah mulai jomplang pokoknya udah mulai jomplang disini dia oran 3 skillnya 16 padahal tapi kayaknya gak dilanjutin apa gimana sih limit break nya 4 awaken nya 1 dan dia gak punya atomic jadi gak bisa awaken 2 gue 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 tau banget buat lu yang upgrade chill emperor tapi kayak gak punya atomic sedih banget sih disini talent nya talent 2 dan belum begitu di upgrade ya untuk talent 1 nya full dan ini udah bagus banget untuk equip nya sih harusnya ini full speed full speed sumpah bener kan speed attack speed attack speed attack speed attack speed dan speed paling kencang udah gue yakin adalah chill emperor untuk kartu buff nya attack defense hah kok ada defense sih emang gak ada lagi yah padahal defense ini gak nyambung maksudnya yaudah gak apa-apalah untuk teknologinya disini padahal ada yang attack biru tapi kenapa gak dia pake attack aja attack aja cuy lebih bagus sumpah lebih bagus lebih naik aja ke dia nah kayak gini bagus untuk atribut nya 153 untuk attack defense 49 darahnya 94 atau 944 ribu tapi speed nya lo bisa liat 554 ribu anjir kenceng banget cong jauh loh ini 483 disini 478 dia 554 jauh banget sih gila gila ini emang speed pertama dia dan yang terakhir itu adalah tank top master BP nya 59 evolusinya ini kayaknya udah gak dia pake apa gimana evolusi orang 2 ketinggalan jauh skill nya put 10 limit break 4 gak diawakan oke telnya B aja pasti equip nya pun juga B aja sih gue yakin tuh kan equip nya pun B aja tapi full darah dan ada speed nya 1 dan tadi amai max ya 1 lagi ya gue gak akan liat oke secara resmi atau gak secara full disini amai max nya full attack dengan set white attack attack critical attack damage attack darah disini bintang kalungnya kalung bintang 3 dan disini orange 2 juga talent nya juga gak dibuka jadi kayaknya 5 5 karakter terkuat aja deh dari kabuto sampe chill empero kayak 1 karakternya tuh dia kayak kayak gak diurus cuy sumpah kayak gak diurus kayak ini ini tadi tuh gak diurus kan lu bisa liat sendiri kan gak diurus banget sih antara amai max atau si siapa namanya tank top master ini gak diurus banget menurut gua tapi untuk 5 karakter awalnya itu bagus banget sih gila 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 kita langsung cek aja ya deh kita langsung hajar gua coba di arena dulu ada kesempatan apa enggak kalau gak ada gua akan di club aja oke gak ada jadi jangan pake diamond jangan maksa gua akan di club aja gua akan lawan salah satu orang di club dia yang BP nya paling tinggi oke cuy jadi dia ini kan BP nya 5 juta BP paling tingginya 7 kom eh BP paling tinggi top global 10 juta jangan 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 ini aja nih yang level yang gak jauh dia kan 91 di atas dia tapi jangan jauh-jauh banget gitu biar gak jomplang 93 kok rata-rata segini ya oh ini 92 BP nya di bawah dia coy nah ini 5 juta juga oke gak apa-apa deh kita lawan level 92 ini BP nya 5 juta ya coy jadi beda tipis sama punya dia ini kita lawan dia kita akan lihat dulu nah ini formasi musuhnya dan kita akan lawan jadi kita lihat aja kita akan hajar let's go harusnya sih feeling gua harusnya menang sih oke ini gua akan autoin aja ya coy jadi kayak kita main arena gitu set dia corenya apa sih dia oh core DSK dia energi dia langsung banyak sih oke 750 lumayan sakit loh waduh fuyukai fuyukiknya ini sakit nih gua yakin 1 juta 600 gaping kita bales lagi cong berapa disini dia 1 juta 900 lalu belum golden ball nya golden ball 1 juta 400 ini lumayan sakit banget loh gila sih waduh gak mati ya disini yang bisa-bisa core kita nih mati sih menurut gua tapi kabuto kita jalan set darah naik aduh ttm yang gak mati tapi mati tapi mati pas chill emperor jalan ini mati sih cuman ini udah pasti mati sih ini sih si tatsumaki kita udah pasti modar ini cong udah pasti modar tatsumaki kita udah pasti modar kenafu yukai yukik disini kita sisa 2 karakter fix iya dan gak jadi menang ya gak jadi menang cong gila ini sih udah kalah ini udah kalah DSK harusnya modar modar DSK oke masih bertahan kuat banget wah gila enggak ini udah kalah ini udah kalah cuy susah susah disini kabuto musuh akan selalu ultimate dan darahnya akan naik terus udah sulit udah sulit kabuto tuh kalo darahnya tebal lu kayak nonjok tembok gak berguna cuy sumpah tuh udah kalah udah kalah ini tuh kita kalah kabuto kabuto musuh kuat banget sumpah ulti lah oh dia gak ulti tapi kita ulti ya darah kita jadi nambah lagi oh kabuto versus kabuto bos kita liat nih gue sih megang kabuto musuh sih soalnya ronde ini kita gak jurus nih dari darah kita gak naik sek cuman dari sweet aja dan dia ronde ini ulti lagi kita tetep ulti tapi gue yakin udah jelas ini kabuto musuh lebih kuat sih gila sih udah ini makang kang pukul versus kang pukul ya pukul pukul lagi sama dia kisama lagi gila kisama balik buset udah ronde 8 bos gila sampai kapan jotos-jotosan kisama lagi jebret kisama lagi aduh belum oh gak 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 ronde ini gak tek dan musuh akan kisama ya ronde 10 cuy kalahnya bukan karena mati tapi karena kalahnya kalah rendah darah ya oh gila sih rame 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 sumpah 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 gue makin penasaran ini arena ini orang ranking berapa sih di arenanya tadi tuh yang kita lawan cuy yang tadi barusan versus kabuto itu adalah ranking 8 arena cuy ranking 8 tadi gue liat dan dia ranking 26 lumayan bagus ranking 26 karena rata-rata emang squad dia cuy tuh squad SR dan katanya kan pengen di ini ya squad atau server 149 nih pengen di MRG semoga aja semakin mengasihkan lah untuk player-player yang servernya siap untuk di MRG oke jadi segini aja video kali ini mengenai bahas acak-acak akun orang lagi dan gue bisa simpulkan akun orang ini emang sial bapuk limited SSRnya gak ada tapi gak apa-apa tapi lumayan keren kuat dan juga bisa liat tadi aja itu udah kuat banget dengan level 91 dan kalau lu suka sama video gue kali ini lu boleh like video gue tapi kalau lu gak suka lu juga boleh kok dislike video gue jangan lupa di share ke temen-temen kalian biar yang nonton video gue makin banyak lagi jadi gue sekali lagi ucapin thank you banget buat kalian yang udah nyempetin waktunya buat nonton video gue jadi gue say tam-tam pemilik happy gaming pengen cabut dulu dan di akhir video gue ucapin bye-bye temen-temen semua selamat menikmati